Intro Saudara dan Saudari Terkasih Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai ayat 2 dilanjutkan ayat 11 sampai ayat 18 Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan Tetapi Mardia berdiri dekat kubur itu dan menangis Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu Dan tampaklah olehnya dua orang malekat berpakaian putih yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring Kata malekat-malekat itu kepadanya Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus Kata Yesus kepadanya Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman Lalu berkata kepadanya Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia Katakanlah kepadaku Di mana Tuhan meletakkan dia Supaya aku dapat mengambilnya Kata Yesus kepadanya Maria Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani Rabuni, artinya guru Kata Yesus kepadanya Janganlah engkau memegang aku Sebab aku belum pergi kepada Bapak Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku Dan katakanlah kepada mereka Bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu Kepada Allahku dan Allahmu Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid Aku telah melihat Tuhan Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan Dan tekun melaksanakannya Sabdamu adalah jalan Kebenaran dan hidup kami Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia Saudara dan saudari Hari ini kita merayakan Pesta Santa Maria Magdalena Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 Ayat 1-2 Dilanjutkan ayat 11-18 Injil hari ini mengisahkan penampakan Yesus kepada Maria Magdalena Kematian Yesus sahabat baik Maria Magdalena Membuat Maria Magdalena merasa kehilangan Maria Magdalena pergi ke makam untuk melihat jenasa Yesus Saudara dan saudari Ada saat-saat dalam kehidupan kita Dimana segalanya tampak hancur Dimana segalanya tampak akan berakhir Kematian Bencana Rasa sakit Penderitaan Kekecewaan dan pengkhianatan Namun dalam situasi itu Hal lain pun bisa terjadi dalam hidup kita Kadang kita bertemu dengan sahabat kita lagi Yang kemudian memberikan harapan bagi kita untuk melanjutkan kehidupan kita Saudara dan saudari Tuhan membiarkan keruntuhan Namun Tuhan juga menyediakan hiburan sewaktu kita membutuhkannya Bab 20 Injil Yohanes Selain berbicara tentang kisah penampakan Yesus kepada Maria Magdalena Juga mengisahkan kehadiran Yesus kepada murid yang dikasihnya Dan juga kepada Petrus Serta kepada komunitas para murid lainnya Dan kepada Thomas Tujuan penulisan Injil Yohanes adalah menuntun orang untuk percaya kepada Yesus Ayat 11-13 Maria Magdalena menangis Ada kasih yang sangat kuat antara Yesus dan Maria Magdalena Maria Magdalena adalah salah satu dari sedikit orang Yang memiliki keberanian untuk tetap bersama Yesus Sampai kematian Yesus di kayu salib Setelah wajib beristirahat pada hari sahabat Maria Magdalena kembali ke makam Yesus Untuk melihat jenazah Yesus Namun makam Yesus ditemukan dalam keadaan kosong Para malekat bertanya kepadanya Mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Maria Magdalena menjawabnya Jika engkau telah membawa Yesus pergi Katakanlah kepada aku di mana engkau telah menempatkannya Dan aku akan pergi mendapatkannya Saudara dan saudari Maria Magdalena masih mencari Yesus masa lalu Yang sama tiga hari setelah kematian Yesus Ayat 16 Maria Magdalena mengenali Yesus Yesus memanggil namanya Maria Ini tanda bagi Maria Magdalena untuk mengenali Yesus Suaranya sama dan cara yang memanggil pun sama dengan namanya Maria Magdalena menjawabnya Guru Yesus telah kembali sama seperti Yesus yang telah mati di kayu salib Saudara dan saudari Kesan pertama adalah kematian Yesus sebagai peristiwa yang menyakitkan Tetapi sekarang semuanya telah kembali Maria Magdalena memeluk Yesus dengan erat Yesus yang ia peluk adalah Yesus yang sama yang ia kenal dan kasihi selama ini Saudara dan saudari Dengan ini digenapi perumpaman tentang gembala yang baik Yang memanggil domba-dombanya dengan namanya Dan domba-dombanya mengenali suaranya Aku mengenal domba-dombaku Dan domba-dombaku mengenal aku Lalu ayat 17 sampai 18 Maria Magdalena mendapat tugas dari Yesus Untuk menyampaikan kebangkitan Yesus kepada para rasul lainnya Saudara dan saudari terkasih Refleksi pribadi bagi kita Apakah kita pernah merasakan pengalaman yang membuat kita merasakan sangat kehilangan Bagaimana perasaan kita saat itu Lalu apa yang membuat kita bangkit kembali dan memiliki harapan Tuhan memberkati Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita mencintainya Di dalam hidup kita Terima kasih.